Pemisah puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI dan Partai Buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota Bandung, Rabu 15 November 2023. Para buruh menyatakan penolakan terhadap PP nomor 51 tahun 2023 dan meminta kenaikan UMK tahun 2024 sebesar 15 persen. Para buruh ini berunjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kota Bandung, Balai Kota Bandung, Rabu 15 November 2023. Dalam aksi unjuk rasa tersebut para buruh mengajukan beberapa tuntutan diantaranya meminta PJ Wali Kota Bandung merekomendasikan kenaikan UMK tahun 2024 sebesar 15 persen. Para buruh pun menyatakan penolakan mereka terhadap peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2023 yang baru ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo karena dianggap akan melegalkan upah murah. Nah PP di PP51 juga sama, itu pengupahan tentang pengupahan ini regulasinya di bawah standar. Perhitungan mereka itu enggak, enggak ada namanya perhitungan di kami dulu yang di Undang-Undang 13. Nah HAL enggak, tidak mereka perhitungkan. Mereka perhitungkan itu minim-minimnya kenaikan UMK 0,5 persen sampai 5 persen. Sedangkan kita di Kota Bandung untuk rasio perekonomian di Kota Bandung ini sudah tinggi. Kenapa kita pinta? Ya seperti itu. Kita akhirnya turun aksi ke bawah, partai buruh pun turun. Yang saya bilang tadi, partai buruh adalah buruh. Aksi unjuk rasa tersebut pun dilakukan serentak di beberapa kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat. Para buruh mengancam jika ada pemerintah daerah yang menolak aspirasi tersebut, mereka akan terus melakukan aksi unjuk rasa. Budi Hartati, Bandung TV